Tentu saja kita harus ahli negosiasi. Kalau kita nggak ahli negosiasi, kita punya teman yang ahli negosiasi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua harus ahli legalisasi. Maunya legalisasi itu legalnya seperti apa? Apakah kita harus menjadi ahli legalnya? Enggak. Kita punya kenalan notaris, kita punya kenalan lawyer, kenalan yang tahu hukum, sehingga legalnya bisa lebih kuat. Dari 6 peluang yang mungkin sudah disampaikan, Pak Tung. Pastikan kalau kita sudah melihat peluang, eksekusinya juga harus mantep. Jangan sampai ini peluang cuma jadi angan-angan saja. Gimana mungkin tips untuk merealisasikan peluang-peluang yang ada, Pak Tung? Silahkan. Jadi memang kita kalau sudah mempunyai peluang, bagaimana kita menangkap itu, tentu saja kita harus ahli negosiasi. Kalau kita nggak ahli negosiasi, kita punya teman yang ahli negosiasi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua harus ahli legalisasi. Maunya legalisasi itu legalnya seperti apa? Apakah kita harus menjadi ahli legalnya? Enggak. Kita punya kenalan notaris, kita punya kenalan lawyer, kenalan yang tahu hukum, sehingga legalnya bisa lebih kuat. Nah itu pelajaran di Business Revolution. Kalau Anda ikut seminar saya di Business Revolution itu, pelajaran bagaimana mengikat dengan lebih damai. Karena dari pengalaman saya, sudah buka dan nutup serta menjual 26 perusahaan, termasuk Smart FM. Halo, Smart FM. Smart FM itu dulu salah satu anak perusahaan saya juga. Pak Tung dulu punya Smart FM ini, iya, saya shareholder-nya loh. Lama, akhirnya kita jual kepada Kompas Gramedia Group. Jadi perjanjian-perjanjian sangat penting, terus negosiasi sangat penting, dan berikutnya, jadi Anda belajar mengontrol keuangan sangat penting, Pak, buka bisnis langsung rame, bagaimana? Produk dan jasa Anda serta marketingnya harus sangat kuat. Jadi produk dan jasanya punya manfaat nyata, punya perbedaan dramatis, perbedaan dramatis seperti Smart FM. Kalau radio yang live sibuk dangdutan, Smart FM membuat orang jadi smart. Nah itu kan perbedaan dramatis loh. Pasar yang berbeda loh, ya Anda, dangdut-dangdut silahkan, boleh dong. Jangan menghibur gitu ya. Saya juga senang dangdut-dangdut. Tapi kalau mau cerdas ya ikut Smart FM, misalnya kan begitu loh. Jadi langganan Smart FM buka di Smart FM, nah 95,9 Jakarta, nah perguruan-perguruan, terus kemudian belajarlah marketing. Marketing revolution sudah berlalu, saya setahun ya cuma sekali kemarin gitu ya. Saya selalu siap-siap tahun ke depan, cari buku marketing revolution saya, Anda cari di Amazon baru bisa dapet gitu loh ya. Jadi sekali lagi Anda terus belajar untuk menemukan bagaimana menangkap peluang, mengelola peluang tadi, sehingga Anda jadi kehidupannya bisa berubah bumi dan langit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.